Intro Komisi 3 DPR RI mengupayakan hukuman rehabilitasi pada pengguna narkoba dalam rancangan Undang-Undang Narkotika Ditemui usai rapat paripurna penutupan masa persidangan, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Kulhadi mengatakan Saat ini seluruh pelaku penyalahgunaan narkotika dimasukkan ke dalam penjara Baik pengguna maupun pengedar, sehingga menyebabkan sebagian besar lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas Taufik Kulhadi menyampaikan Komisi 3 menginginkan adanya aturan pembedaan hukuman antara pengguna dan pengedar narkotika Dimana pengguna hanya akan direhabilitasi Jadi menurut saya, saya mengusulkan agar dengan segera Undang-Undang Narkotika itu adalah di pembahasan lagi Agar kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan lapas yang penuh selesai itu adalah bisa diselesaikan Anggota Komisi 3 DPR RI Al-Mul Zamil meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Narkotika Mengingat maraknya ancaman narkoba yang kini semakin beragam jenis maupun modus peredarannya Terkait offer kapasitas lapas, Al-Mul Zamil mengatakan Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan revitalisasi namun dengan pembahasan kembali rancangan Undang-Undang Narkotika Kita tangkapan narkoba kita besar sekali, 60 persen rata-rata itu adalah pelaku pengguna narkoba Maka di Undang-Undang kita kan kita mengarahkan kepada pelaku itu kepada rehabilitasi Kalau tidak ditampung dari rehabilitasi ya 60 persen akan penuh Dan saya datang ke lapas, yang satu lapas bisa berisi 40 orang Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih